Kembali di Selamat Siang Indonesia, seorang anggota DPRD curi TV untuk uang perjalanan dinas. Sementara ratusan pengemudi ojek online menyerang markas penagi utang. Selengkapnya dalam News Flash. Ratusan pengemudi ojek online mengepung markas penagi utang di jalan bangga besar raya sawo besar Jakarta Pusat Selasa Petang. Menggunakan batu dan balok, para pengemudi menghancurkan tempat biasa terkumpul di gerobolan dep kolektor. Sejumlah sepeda motor yang terparkir pun menjadi sasaran perusahaan. Aksi brutal para pengemudi ojol di Bicu, oknum penagi utang yang berhentikan paksa dan memukul pengemudi ojol dengan tuduhan belum membayar surat. Polisi yang berusaha meredap emosi dan membubarkan para pengemudi ojol bahkan sempat kewalahan. Meski telah beberapa kali melepaskan tembakan peringatan kemudaran. Akhirnya para pengemudi ojol membubarkan diri. Tugas pun masih berjaga di sekitar lokasi guna menjaga aksi bentrok susulan. Warga yang tengah melintas di pantai Padang tiba-tiba panik saat melihat dua bocah laki-laki menangis. Ternyata teman mereka, Abid Abdullah, terseret gelombang. Besarnya gelombang buat warga dan petugas Padang, Baywatch, kesulitan untuk menyelamatkan korban. Setelah hampir setengah jam, korban akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa ke pinggir pantai. Melihat kondisi korban, para petugas pun langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat menggunakan kendaraan warga. Namun nyawa Abid Abdullah tidak berhasil diselamatkan. Aksi tidak terpuji ditunjukkan oleh salah satu anggota DPRD Partai Nasdem di Kabupaten Buru, Maluku. Ia mengambil DVD ruang fraksi kantor DPRD dengan cara mencongkel untuk digadaikan sebagai biaya perjalanan dinas ke Ambov. Aksi John Lehal Lima terekam kamera pengawas. Ia dibantu dua rekannya, yakni seorang sopir dan staf fraksi Partai Nasdem. Mereka nekat mendatangi kantor DPRD, membawa senjata tajam parang dan masuk ke ruangan fraksi Partai Nasdem. Mereka lalu mengambil satu unit TV layar datar dari dalam ruangan. Pihak DPRD Buru langsung melaporkan kejadian ini kepimpinan partainya untuk diberikan sanksi tegas. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan melaporkan kejadian ini kepimpinan 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 kejadian ini kepimp